Intro Teman teman semuanya selamat siang apa kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia sedang berada di Polkenjeran ini hari Sabtu siang hari terus di belakang tim pencari dakkuah mereka lagi istirahat teman-teman hari Sabtu sebenarnya setengah hari kita ya teman-teman kita akan mereview mobil yang yang ini itu ada upgrade ke tipe gate tapi sayang send bodynya belum duduk bagus mobilnya tapi sebelum kita kesana kita mau kesana dulu kita update stok sedikit sama mereka di mainan apa sih apa itu Mas perdam apa itu beneran apa enggak sih ini sebenarnya fungsinya itu perdam kap mesjid ada pesanan emang ya coba lihat wuih ini ke fios ya lumayan bagus ini dipasang di kaca depan juga bisa ini Toyota Pak ini emang orisinil gitu enggak kan ini Toyota bacakan Oh iyo kita mau ke unitnya sebentar kita mau update stokin di sini kabarnya drive 68 gimana ya punya pak Taufik udah datang Oh ini spoilernya Senen udah ngechat Pak Taufik sabar ya di sana ada beberapa mobil yang berjajar kita update dulu sebelum kita ke mobil yang saya sebutkan tadi di awal ini masih ada beberapa stok di sini yang belum terjual teman-teman mulai dari ujung di sana tahun 2014 semua kalau yang di sini itu ada warna hitam metalik kita metalik kemudian ada warna kuning ini juga belum plus warna merah 2014 harganya pukul atas semua 78 juta teman-teman mobil standar seperti ini ya kita coba main ke interior ke salah satu aja 78 juta dia interiornya begini masih standar ya di salon gitu teman-temannya tapi kondisi backlit job backlit setir kondisinya bagus semua pasti bersih terimanya lebih bersih kemudian jauh belakang si semuanya siap pakai lainnya sebenarnya menemukan tampilan belakang seperti ini ya semuanya kalian semua pasti yang ikuti channel ini udah apalah kondisi mobil standar seperti apa tapi buat kalian yang baru aja ikut baru aja nonton kayak gitu tadi ya deskripsinya kira-kira ini ada gen2 upgrade lebih kit kalian mau sekarang kita kasih di harga 75 udah kayak gini nggak papa terus ini ada gen3 lagi tahun 2014 juga 2014 2014 dan 2014 juga warnanya ada warna hitam terus ini abu-abu cakep ya kalau yang abu-abu ini bagus banget nah itu stok yang ready selain di sana juga ada teman-teman ya terus saya juga nggak mau ngelewatin ada satu unit kebetulan ada di sini itu mobil plat B tahun 2013 kalian bisa ambil mobil ini di harga 68 juta warna silber cakep nih wah kan bukan bekas banjir teman-teman kalau ini bukan bekas tabrak juga kursinya unitnya oke banget silver metallic pajaknya bulan 12 ya teman-teman kalau yang ini tapi di antara stok yang ada di Surabaya sementara ini ya mobil plat B ini yang paling murah dalam sisi harga ya itu 68 juta 2013 kalian terima mobil yang kondisi seperti ini air ini beberapa emang pesanan jatuh pilihannya ke plat B belakangnya juga plat B warna hitam metalik sip ini kilometernya sekitar 400 ribu singkat saya ini masih 200 ribuan yang silver agak tinggi memang salah satu ciri khas memang kalau dari Jakarta mobilnya kmnya agak tinggi tapi kondisi unit sih sama aja oke buat teman-teman yang berminat plat B silahkan bisa pilih salah satu diantara mobil ini dua-duanya juga gak bapak dan akhirnya kita mau ke sini nih set saya juga barunya ada ternyata velg yang dipakai ini velg sekarang emang scene-scene yang di body masih ada padahal dia sudah pasang spion detectable dengan cover ada scene nya talang air juga udah pasang kita mulai dari depan aja ya biar urut ya teman-teman ush ini warna jet black bukan hitam metalik tapi hitam solid ya teman-teman jetnya bagus banget nah dari depan dia pasang headlamp Fioske jadi kalau sudah pasang headlamp Fioske begini memang secara tampilan berubah drastis ya dikemas lagi ditambah dengan grill krum alis grillnya juga krum di bawah dia ada tambahan DRL memang kalau DRL itu biasanya agak norak gitu ya kalau pasang DRL di depan begini padahal enggak ada body kitnya tapi tidak apa-apa bisa menambah kurangan terus ada samping dengan kemasan krum dan headlamp Fioske ternyata ditambah dengan velg ya apa namanya Altis itu jadinya velg dan black gitu ya sampai emang karena warnanya jet black ya jet black ini emang soal warna dia ini emang dominan kalau pas lagi bersih begini tapi kalau pas lagi kotor emang juga eh gimana gitu ya terus kaca malam dia full gelap banget teman-teman kayaknya 60% kalau ini jadi buat yang masang kaca malam terlalu gelap seperti ini memang kalau keatas kaca malamnya biasa aja gitu memang bisa menyulitkan pandangan kalau di malam hari terus dia ada talang air yang panjang kadang-kadang kita mengklasifikasikannya begitu ya ada yang panjang sama ada yang pendek ada kadang yang cuma nyampe disini tapi ini yang panjang oke banget jadi keadaan tambah elegan terus senternya juga krum untuk belakang sebelum kita ke interiornya ya belakang dia ada molding atau garnish bagasinya juga krum tambah dengan kamera parkir terus ada emblem set Vios dan G ya sebenarnya dia mungkin harusnya tambah sensor parking biar semakin mendekati Vios G terus ketambahan sirip yu doang di atas jangan lupa yang 2015 untuk kaca belakang udah ada defoggernya begini garis-garis elemen defoggernya campur terus untuk interior ah secepatan disini dia udah pasang for window ada lampunya juga lampu interior gitu dashboard hitam bersih mantap joknya sayangnya belum di backlit ya teman-teman biasanya paketan selama backlit kemudian ada double din Android kalau ini ya terus sentralnya power window udah di jok belakang ini masih ada atribut-atribut yang diganti ternyata ada headlamp ada headlamp ada grillnya kita coba masuk dari sisi pengamudi sambil kita coba starter teman-teman just info mobil ini belum terjual jadi kalian yang butuh mobil cepat langsung jadi ini bisa kalian langsung ambil sebenarnya ternyata untuk spion belum re-track ya maaf ya teman-teman ternyata dia hanya cover scene-nya aja kita lihat odometernya sekalian ya Rp182.000 Rp182.000 seger kan oke ini tampilan double din nya manis kece banget guys oke oke dia touch screen ya untuk volume begini dia sekali tekan maka dia muncul kalian bisa geser eh sorry ya terbiasaan pagi yuk apa sih terus ini untuk umbulan AC dan ini untuk tombol defogger jadi kalau pagi pas ngembun kalian tinggal tekan ini maka depan belakang akan menguap pembunnya tampan nunggu waktu yang lebih lama kayak yang di tahun 2014 atau 2013 salah satu keunggulan dari mobil tahun 2015 odometernya menarik kan Rp182.000 kalian mau langsung ambil aja mobil ini terus satu lagi biar gak lupa mobil tahun 2015 juga ada ini apa namanya seat adjustment nya joknya kayaknya emang butuh perbaikan sedikitnya tapi idealnya emang kalau sudah begini ya harus di backplate dong ya kan seat adjustment nya disini nah kekurangannya yang dia yang ternyata yang gak diperbaiki dari tahun 2014 adalah register dari sabuk pengaman yang gak ada masih belum bisa dinaik turunkan sementara untuk tail steering nya yang ini ada jadi disini ada tuas untuk tail steering nah bisa diturunin begini atau kalian naikkan nah kunci lagi bisa oke itu dulu teman-teman untuk mobil ini mobil yang mantep banget ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati